Terima kasih. Baik Ustadz, saya akan menjama dua pertanyaan yang satu dari seorang anak, yang satu lagi seorang istri. Bagaimana hukumnya jika kita dilarang untuk pergi ke madris ilmu oleh suami dan ini sama ibunya dilarang kajian? Apakah berbohong dengan alasan untuk bisa datang ke kajian? Apakah dibolehkan Ustadz? Kalau kajian tersebut tidak darurat, artinya dia bisa saja mendengar lewat radio, lewat televisi, dan sesekali dia bisa ikut tidak dilarang secara terus menerus, maka dia harus taat. Tapi kalau suaminya memang melarang terus menerus, tidak boleh ngaji sama sekali, sebentar dia butuh pelajaran agama, maka dia boleh membangkang. Ini larangan yang tidak harus ditaati, ini larangan yang tidak harus ditaati. Tapi kalau ternyata maksudnya, kamu itu kebanyakan ngaji, pagi, siang, sore ngaji terus ya, itu lain cerita. Gara-gara ngaji terus akhirnya anak tidak ada diperhatikan, saya pun tidak kamu perhatikan ya, sampai rumah masih broadcast-broadcast terus ya. Kapan saya diperhatikan ya, itu kalau begitu lain cerita. Atau dia melarang karena tidak suka dengan sunnah, tapi kita masih bisa ngaji juga, meskipun frekuensinya terbatas, mungkin sebulan dua kali, maka kita taat saja. Taat saja sambil mendoakan mereka, jangan bohong. Alhamdulillah sarana untuk mendengar pengajian banyak, ada Youtube, ada radio, ada televisi, tidak ada masalah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.